Namanya equality before the law. Setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Ada yang tahu? Ada yang bisa bernalar? Karena hukum itu sifatnya adil, Bu. Karena? Karena hukum itu sifatnya adil, Bu. Seharusnya ya, sifatnya adil. Adilnya dalam apa misalnya? Kalau kita lihat kepraktiknya atau pelaksanaannya dikaitkan dengan adagium equality before the law ini. Di dalam satu adagium hukum, biasanya itu ada di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi hukum itu kan sifatnya adil. Terutama juga kalau di pengadilan itu harus adil. Ya, jadi sebenarnya tidak memandang ini berdasarkan kedudukan sosial, tetapi ada orang yang membutuhkan penyelesaian lewat hukum, maka ada hak dan kewajiban yang dia harus jalankan untuk menyelesaikan suatu hukum, peristiwa hukum yang masuk ke dalam suatu pengadilan bersebut. Kemudian ada Pia Justitia Ruat Kolum. Ini juga sudah pekan lalu, kemudian disebutkan Ubi Sosietas IBIUS, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Karena kalau ada masyarakat, tentu harus ada pengaturan, keteraturan, sehingga lahir ketertiban. Kemudian kita justru belajar Unus Testis Nolus Testis, artinya berdasarkan Pasal 185 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka untuk adanya keterangan yang diputuhkan dari seorang saksi, itu tidak cukup kalau hanya menghadirkan satu saksi. Jadi ini tidak boleh satu perkara hanya punya satu saksi. Ini berdasarkan adegium Unus Testis Nolus Testis. Kemudian ada juga adegium Nolum Delictum Nolapuena Sinepravia Legepunali. Suatu peristiwa hukum tidak bisa diterapkan terhadap suatu peristiwa yang timbul sebelum aturan hukum yang mengatur tentang peristiwa itu dibuat dan diberlakukan. Jadi tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu. Kalau teman-teman belajar ada namanya asas legalitas, Nolum Delictum Nolapuena Sinepravia Legepunali ini sesuai dengan asas legalitas. Jadi tidak ada suatu perbuatan yang bisa dijatuhkan sanksi kalau tidak ada aturannya. Kemudian kita lanjut. Di dalam hukum juga ada istilah Indubio Proreo. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Sebentar ya. Jadi kemudian ada giumnya. ini Indubio Proreo ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 33 tahun 2009 itu, yaitu jika terjadi keragu-raguan. Nah di sini dalam highlight-nya atau yang difokuskan adalah apakah terdakwa salah atau tidak. sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Jadi tidak boleh Indubio Proreo. harusnya lebih baik dia dibebaskan daripada dia dihukum padahal kemudian terbukti dia bukan pelaku. Itu bahaya sekali ya. Pernah ada kejadian orang sudah seorang pemuda itu dihukum dan sudah menjalani masa hukumannya 20 tahun, kemudian terbukti ternyata bukan dia pelakunya. Nah masa 20 tahun itu bagaimana kompensasinya bisa dibayarkan oleh negara? Kira-kira apa yang hilang dalam 20 tahun itu? Itulah yang disebut dengan ada Gium yang menyatakan Indubio Proreo, lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah sekarang ada lagi ada Giumnya Asipere quitu justitiam fosias non-estem asipere quam exio quere Menerima sesuatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong ketindakan pemerasan bukan hadiah. Kira-kira ada yang bisa menalar ini atau memberikan asumsi pendapat dasarnya mengapa disebut menerima suatu sebagai imbalan untuk menegakkan keadilan itu lebih condong ketindak pemerasan bukan hadiah. Bu, karena jika kita memberikan sesuatu sebagai imbalan dan kembali lagi ke dasar hukum itu adil itu condong ke hadiah Bu karena ketika kita memberi itu termasuk sogokan. Pada dasarnya ketika aparat hukum itu diminta untuk menjadi penegak hukum atau melaksanakan keadilan berdasarkan rasa yang diajukan masyarakat peminta keadilan maka harusnya dia ada di posisi objektif objektif dalam hal apa bukan teori tapi betul-betul melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum tersebut. Tapi kalau dia sudah menerima sesuatu pada suatu kasus untuk menegakkan hukum padahal pada dasarnya dia sudah dibayar karena dia adalah aparat menegak hukum dari negara maka ini jatuhnya dia melakukan pemerasan tidak ada hadiah di pekerjaan tersebut karena pada dasarnya dia sudah digaujikan dan sudah diberikan upah oleh negara dia hanya bertugas untuk menegakkan hukum atau melakukan law enforcement tidak bisa disitu dia dengan semena-mena minta eh ah saya lagi urus perkara kamu jadi kamu harus bayar saya tidak bisa itu imbalan itu adalah pemerasan nah itu ada adagium nah kemudian ada question intellectus et rei adanya kesesuaian pikiran dengan objek jadi prinsip ini hakikatnya merupakan rambu-rambu dalam merumuskan materi hukum yang telah diterima secara universal ada question intellectus et rei kemudian ini yang paling sering nanti mungkin teman-teman ketika masuk di bidang penegakan hukum teman-teman akan menemukan nebis in idem bis de idem renisit exio perkara sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya pernah dengar ada perkara yang sudah diputus di pengadilan negeri kemudian banding pengadilan tinggi kemudian kasasi pengadilan mahkamah agung kemudian PK peninjauan kembali tapi posisi PK atau peninjauan kembali pada suatu kasus membutuhkan apa teman-teman mahasiswa membutuhkan nofum atau bukti baru tapi bisa tidak dia di reset lagi kembali ke kasus pertama kalau tidak ada bukti baru kita pakai ada gilumnya nebis in idem tidak ada perkara yang sama atau sejenis itu boleh disidangkan untuk kedua kalinya tidak ada seperti itu nah ada lagi kulpay poena par esto hukuman harus setimpal dengan kejahatannya karena yang diinginkan dalam pencarian keadilan oleh masyarakat itu adalah rasa keadilan nah tetapi teman-teman harus tahu dalam konstruksi hukum pencarian keadilan bukan sama dengan keadilan tetapi hanya mendekati nilai keadilan karena penegaknya kembali lagi adalah manusia dan manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan subjektif sehingga netralitas itu bisa saja tidak seimbang kenapa seperti itu ya karena produk manusia ya tentu masih memiliki relatifitas nah bagaimana itu bu maksudnya nanti kalau kalian sudah berhadapan dengan bidang penegakan hukum yang jelas ada-ada gilum kulpay poena par esto kemudian cum ad sun testimonia rerum quid opus es verbis saat ada bukti dari fakta-fakta apa gunanya kata-kata jadi kalau orang bersidang itu dia butuh fakta atau dia butuh kata-kata butuhnya fakta makanya ada yang disebut dengan saksi saksi ahli barang bukti barang bukti bisa barang bukti surat tapi tidak dalam konstruksi hanya narasi atau kata-kata saya tidak bersalah yang mulia oke silahkan sanusi sanusi mau bertanya silahkan sanusi mana sanusi sudah angkat tangan baru tidak bertanya tidak ada angkat tangan bagaimana cara angkat tangan kalau di zoom itu Rumi paling bagus beretika itu dengan raise your hand Rumi mau dulu sambil tunggu sanusi coba bu bagaimana itu penjelasannya itu salah satu ada game hukum bahasa jeneponto aktori in combat siapa yang menggugat dia lah yang wajib membuktikan bukan bahasa jeneponto itu Rumi-Rumi tidak boleh orang hanya mengangkat satu identitas daerah nanti ada juga ada game dalam bahasa jeneponto kalau sudah ini kita bahasa latin dulu atau bahasa yang paling sering dari bahasa inggris dan bahasa dari benua Eropa seperti Belanda karena kita Eropa kontinental oke siapa yang apa tadi ulangi ini Bu yang aktori in combat probatio siapa yang menggugat dia yang wajib membuktikan kenapa dia mau logika awal dulu ini kan bahasa dan logika kalau orang mau menggugat orang lain itu kenapa kira-kira karena dia punya yang namanya bukti petunjuk bukti petunjuk nah sekarang kita kasih kondisi contoh jika saudara Rumi tiba-tiba dilaporkan oleh Absalom Rumi pasti kaget kenapa Absalom lapor saya maka pembuktian harus diberikan oleh siapa Rumi atau Absalom yang bawa kasus ini ke polisi adalah Absalom yang dia jadikan pelaku adalah Rumi siapa yang harus membuktikan apakah Rumi atau Absalom Absalom kenapa harus Absalom ini for example kenapa karena Absalom yang memiliki indikator indikator menuduh oh dia waktu itu mengambil uang saya oh dia warna prestasi oh dia seperti ini kalau delik aduan maka dia harus membuktikan tidak bisa itu orang yang ditarik menjadi pelaku yang membuktikan karena biasanya dalam delik aduan ini kita kasih contoh ada gium tersebut cocok dilakukan karena dialah yang ingin mendapatkan keadilan Absalom ini tarik Rumi karena Absalom ingin mendapatkan pembuktian bahwa Rumi memang melanggar haknya apa hanya yang dilanggar nanti dia yang sebut waktu itu diambil motor saya dia tidak kasih kembali padahal dia janjurnya bahwa sore-sore ternyata sampai sore dia belum kasih kembali maka saya merasa hak saya diambil maka saya laporkan lah Rumi misalnya for example atau sebagai contoh seperti itu jadi beban pembuktian ada di pada orang yang korban orang yang minta perceraian maka dia disebut penggugat 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 itu dialah yang harus membuktikan bahwa tergugat melanggar haknya dia sampai dia gugat seperti itu nah sekarang kembali ke adegium dormion alie guandoleges non quamori untur hukum terkadang tertidur tetapi hukum tidak pernah mati nah ini teman cirna sendiri kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya seorang hakim harus mempunyai dua hal suatu kebijakan kecuali dia bodoh dan hati nurani kecuali dia mempunyai sifat yang kejam jadi seorang hakim menurut adegium ini harus mempunyai suatu kebijakan dan hati nurani oke sekarang kita ke ternyata adegium itu tidak hanya dalam bahasa luar latin belanda atau inggris ada juga loh dalam bahasa melayu atau bahasa indonesia pada dasarnya misalnya kita mengenal istilah air dicencang tidak putus ini untuk bidang hukum perdata ya kenapa kira-kira bidang hukum perdata kita pakai peribahasa melayu air dicencang tidak putus hubungan persaudaraan antar manusia itu tidak dapat dipisah oleh suatu perselisihan kita kasih contoh misalnya adik dan kakak dia bersaing dalam hal memperebutkan motor apakah karena dia lagi bermasalah soal siapa yang punya motor kemudian mereka bukan disebut kakak dan adik lagi tidak begitu pun dengan hubungan orang tua ke anak sekalipun orang tua itu sudah bercerai tapi antara ayah ke anak ibu ke anak itu tidak ada disebut bekas ayah bekas ibu itulah yang dimaksudkan dalam peribahasa air dicencang tiada putus coba ambil pisau paling tajam untuk membuktikan istilah air dicencang tiada putus coba belah itu air apa yang terjadi kalau kita belah air putus tidak tidak bu yang ada apa yang ada apa kesambung ulang ini ya cuma terurai terkembali lagi seperti itu yang disebut dengan air dicencang tiada putus untuk peribahasa dalam hukum perdata sekarang kita lihat bidang hukum adat dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung artinya seseorang itu haruslah mengikuti atau menghormati adat istiadat di tempat tinggalnya saya kasih contoh misalnya kita masuk ke rumah orang kita bisa masuk tidak atau kita petabek-tabek dulu petabek dulu ibu karena itu juga soal etika iya etika makanya dalam hukum adat itu kalaupun dia beragama A B C kita harus mengikut aturan tuan rumah oh ini tuan rumahnya Nasrani berarti kita harus panggil selamat sore selamat malam halo shalom kalau dia beragama islam oh ini islam assalamualaikum pak haji bu haji seperti itu atau kalau dia beragama hindu om swasti wastu seperti itu dan seterusnya itu berarti kita membuat dimana bumi dipijak disitu langit next kemudian di bidang hukum pidana ada pribahasa yang berbunyi tangan mencincang bahu memikul artinya siapa yang salah harus menanggung hukuman dalam konteks pidana tangan mencincang bahu memikul artinya siapa yang berbuat dia yang harus bertanggung jawab sama dengan siapa yang salah dia yang harus menerima sanksi berupa hukuman sekarang dalam bidang litigasi sengketa perdata ini kita punya menang jadi arang kalah jadi abu kira-kira kenapa ada pribahasa menang jadi arang kalah jadi abu karena pada dasarnya di bidang hukum perdata atau ketika orang menghadapi peradilan pengadilan itu sebenarnya sama-sama dia rugi tapi tingkat kerugiannya bisa dilihat kalau dia menang dia jadi arang kalau dia kalah dia jadi abu proses arang lebih dulu daripada abu atau abu lebih dulu daripada arang izin ibu arang nah arang dulu maka tetap dia di proses atau tidak berarti dari kayu menjadi arang dia ada di proses atau tidak di proses coba kita berusaha jadi kayu kita mempersepsikan dirinya kita jadi kayu sebelum dia jadi arang dia mengalami tempaan yang berat di api baru dia jadi arang nah disini prosesnya artinya menyakitkan apatah lagi ketika dia menang kalau dia kalah dia menjadi abu artinya setelah dia jadi arang dia ditambah lagi panas sampai dia jadi abu artinya apa lebih sengsara lagi jadi dekredasinya atau tingkat kesakitannya sebenarnya ketika kita beracara di pengadilan itu sama-sama capek sama-sama pakai effort atau usaha tapi yang lebih sakit itu kalah karena dia seperti abu sementara arang juga melalui proses sakit tapi tidak sesakit kalah jadi itu disebut ini peribahasa ini dalam konstruksi masyarakat hukum Indonesia memperlihatkan bahwa ketika kita mau berhadapan dengan hukum pikirkanlah konsekuensinya kalau bisa diselesaikan secara mediasi misalnya untuk litigasi di pengadilan sengketa perdata lebih bagus pakai sengketa mediasi daripada kita masuk litigasi karena sama-sama capek satu jadi arang satu jadi abu iya kan Bu Sunarsi iya dia langsung ketawa Bu Andi Sunarsi tidak ada saya tidak pernah lihat orang itu di sana ketawa memang di pengadilan negeri saya baru minggu lalu dari sana tapi sama-sama keluar uang sama-sama capek sama-sama tegang belum lagi nama baik yang harus dipertaruhkan jadi biasanya untuk sengketa perdata artinya tidak mengganggu publik aspek publik seperti pidana ya pakai mediasi lah karena capek itu beracara di pengadilan kecuali ada teman-teman yang bisa buktikan lain nah sekarang kita lihat disini ya kita sudah lewati itu sekarang kita lihat pengertian idiom dan adagium tadi kita sudah membahas adagium 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 tapi ingat di bidang hukum itu ada juga loh yang disebut idiom nah idiom itu terbentuk karena merupakan suatu ungkapan sementara adagium adagium itu ungkapan atau pernyataan berisi makna yang tersirat tadi saya sudah berapa bukti adagium saya sudah berikan makna-maknanya dan teman-teman kayaknya sudah paham nah kemudian idiom itu adalah ungkapan beku yang tidak dapat diubah oleh adat bahasa dan menimbulkan makna khas sementara kalau adagium atau peribahasa itu dipahami oleh pendengar atau pembaca karena hidup dalam suatu lingkungan budaya yang sama oke kemudian ketika kita berbicara idiom maka kita melihat bentuk yang pertama mengandung lebih dari satu bentuk bebas minimum kemudian yang kedua mempunyai makna harafiah dan yang ketiga mempunyai makna yang berbeda yang hanya dapat diberikan untuk bentuk itu secara keseluruhan sementara dalam adagium kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya menghiaskan maksud tertentu sehingga peribahasa itu merupakan ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan perumpamaan nasihat prinsip hidup atau bahkan aturan tingkah laku jika mengajuk kepada pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia nah kita lihat mungkin teman-teman sering istilahnya ini teman-teman seling dengar itu bagian juga dari idiom misalnya kambing hitam naik daun kembang desa mata keranjang biang keladi buaya darat dan seterusnya itu dipakai tidak di dalam bahasa Indonesia dipakai bisa tidak masuk di bidang hukum bisa contohnya misalnya pencurian di rumah Pak Lurah surip menjadi kambing hitam oleh masyarakat desa Jampi padahal melihat kronologi prisio yang diidentifikasi polisi surip tidak disebutkan sama sekali maka istilah kambing hitam bukan ada kambing warna hitam tapi menjadi pihak yang disalahkan atau dipersalahkan pernah menggunakan idiom lagi selain kambing hitam naik daun kembang desa mata keranjang biang keladi buaya darat dan seterusnya mungkin teman-teman sering ya dengar seperti itu jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang pada dasarnya itu adalah ungkapan dan itu mempunyai bentuk bebas minimum nah sekarang kita ke idiom hukum tadi itu idiom dalam bahasa Indonesia berarti tidak spesifik masuk di bidang penegakan hukum kebetulan saja kalimatnya ada menyebutkan dengan pencurian yang berarti terpelanggaran hukum tapi dia masih masuk konstruksi bahasa Indonesia nah sekarang idiom hukum teman-teman mungkin sering dengar istilah saya mau patentkan bukuku saya mau patentkan ini nama kedai ku padahal istilah patent itu dari bahasa inggris pater atau bahasa latin pater kemudian artinya membuka diri untuk pemeriksaan publik jadi kemudian ada acuannya letter patent itu artinya surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu sehingga patent dalam undang-undang negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 pasal 1 angka 1 artinya hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya sekarang teman-teman lihat istilah patent dalam undang-undang negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 itu mengacu kepada ketika ada seseorang seseorang dalam bidang penegakan hukum perdata itu disebut inventor kemudian dia memiliki hasil invensi hasil temuan yang hasil invensinya itu bukan di bidang kuliner tapi teknologi maka itulah yang disebut dengan istilah mematenkan atau patent sesuai dengan idiom hukum hak kekayaan intelektual jadi yang dipatenkan adalah apa teknologi jadi kalau buku bagaimana bu buku tidak masuk kategori patent jadi tidak ada istilah saya mau patentkan buku tidak boleh apa halo tadi hilang bu hilang apa hanya pak sempat hilang tadi beberapa detik oke ini sudah bagus sudah bagus sudah normal lagi tetapi masyarakat Indonesia itu selalu suka pakai istilah patent misalnya obat patent yang artinya manjur atau satu kali dipakai langsung sembuh padahal mengajuk kepada undang-undang istilah patent itu adalah istilah dalam bidang hak kekayaan intelektual jadi pengaturannya jika ada orang yang menemukan suatu temuan tapi temuannya bukan sekedar temuan harus unsurnya bidang teknologi dan memiliki nilai inovasi atau kebaruan atau pengembangan paham ya jadi kalau di bidang hukum hati-hati menggunakan istilah patent tidak ada itu bisa bilang mau kak patentkan buku mau kak patentkan ini restoranku kalau nama restoran berarti merek kalau untuk buku mau didaftarkan kekayaan intelektualnya berarti hak cipta jadi jangan pakai istilah patent tapi kalau bilang patentnya itu betul berarti dia hanya menggunakan dalam istilah bahasa harian bukan dalam bidang kekayaan intelektual bisa seperti itu iya memang bisa seperti itu kenapa bisa seperti itu karena istilah antara kehidupan normally atau daily rutin bisa berbeda dengan istilah di bidang penegakan hukum sekarang kita lihat istilah selanjutnya dalam idiom hukum gratifikasi kita pakai pasal 12b undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi nah ada 7 dari 30 klausul terkait dengan tindakan korupsi nah dari 7 pengaturan korupsi itu salah satunya adalah gratifikasi nah ini gratifikasi masuk kategori korupsi loh kenapa bisa kita lihat definisinya dalam konstruksi undang-undang nomor 20 2001 istilah gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang barang rabat atau diskon komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya gratifikasi bisa saja dilakukan di dalam aktivitas negara dalam negara Indonesia ataupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau bahkan tanpa sarana elektronik makanya banyak pejabat kita menduduki jabatan dia tidak masuk kategori korupsi dalam merenah merugikan keuangan negara atau mengambil dananya negara tapi justru kena di bidang gratifikasi kenapa dia bisa kena di gratifikasi bu kan orang kasih dia boleh saja saya kemarin saya kasih makanan temanku bu berapa nilainya yang kita kasih ke teman kalau cuma 10.000 15.000 tidak hitung gratifikasi lagian teman bukan pejabat ini ada unsur pejabat jadi gini kenapa orang mau kasih hadiah orang orang lain biasanya ada mau gratifikasi ini karena orang pegang jabatan kalau caleg bukan hitungan gratifikasi lagi kalau dia cuma serangan 100-200 ribu ini memang langsung kelihatan prakteknya itu jadi gini dia pejabat di suatu instansi harusnya ketika memutuskan nanti mengerjakan proyek A itu dilakukan tender proyek atau dibuka lelang terbuka perusahaan-perusahaan yang akan dilihat kompetensinya dan kemudian dikasih bersaing yang terbaik itu yang akan dipilih menjadi partner untuk mengerjakan proyek A tapi kemudian karena kita kasih ini pejabat tiket wisata jalan-jalan ke Eropa selama satu bulan penuh akhirnya dia tidak membuka tender atau dia tidak mengadakan lelang tapi langsung melakukan penunjukan kalau begitu kerugian negara dimana Bu? nah kadang-kadang orang yang ditunjuk ini tidak kompeten karena pada dasarnya dia tidak memiliki kompetensi full jadi ketika dia mengerjakan proyek ini asal-asalan dan itu efek gratifikasi jelek merugikan orang lain paham ya sampai sini kalau ada yang mau bertanya silahkan kalau tidak kita lanjut oke tanya Bu izin iya silahkan angkat tangan tadi sudah dibilang mekanismenya angkat tangan ya silahkan oh siap-siap Rusli silahkan Pak Rusli hati-hati Bu makasih sudah Bu makasih Bu saya mau tanya ini terkait gratifikasi Bu terkadang kan gini ketika ada semacam penamanya transaksi kita memberikan pekerjaan ke orang karena dari sisi kompetensinya memang sesuai dan tidak menyalahi prosedur terkadang orang yang kita berikan itu kan sudah budaya kita Bukis Makassar ada ada rasa terima kasih Bu ada langsung walaupun hal itu tidak diminta karena mungkin secara tidak langsung mungkin merasa penamanya dengan adanya kita bisa ini walaupun dia tetap mengikuti prosedur bagaimana seperti itu Bu ini kan tidak ada unsur apa namanya permintaan tidak ada pembicaraan di awal hanya mungkin rasa terima kasihnya orang itu sehingga dia memberikan kita sebagai ucapan terima kasih walau tanpa diminta bagaimana seperti itu Bu Pak Rusli Umar kerja di bidang publik atau swasta Pak? di BUMN Ibu kalau istilah terima kasih pada yang berbeda dengan korupsi dengan gratifikasi adalah ketika ada orang sudah didudukan pada satu jabatan dia baru mengeluarkan ucapan terima kasih itu gratifikasi kenapa dia disebut harusnya tidak menerima dan dia berbeda dengan unsur suap menyuap gratifikasi itu berbeda lagi gradasinya dengan suap menyuap suap dilakukan sebelum orang menduduki jabatan sementara gratifikasi diberikan setelahnya nah gratifikasi itu memiliki nilai besar Pak jadi kalau cuma memberikan satu buah pulpen tidak masuk kategori gratifikasi hanya mengajak makan siang tidak gratifikasi kue kue dua toples jadi gratifikasi ini baru harus wajib dilaporkan oleh pejabat publik ketika ada nilainya nilai di bawah 10 juta Pak urusli menurut ketentuan undang-undang nilai di bawah 10 juta itu pembuktiannya oleh yang bersangkutan yang memberikan gratifikasi nilai di atas 10 juta pembuktiannya oleh jaksa penuntut umum itu aturan undang-undang jadi nilainya tidak boleh kecil nilainya pasti besar makanya tadi disebutkan disini coba kita lihat lagi slide saya kita lihat slide-nya ibu itu adalah lihat semua teman-teman lihat disini disebutkan pemberian uang bara diskon atau rabat komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang nilainya itu pak tidak main-main kalau nilainya cuma setara makan siang misalnya makan siangnya 2 orang 3 orang 10 orang pun hanya 1 juta itu bukan gratifikasi itu artinya cuma terima kasih boleh tidak biasa ada pejabat tidak mau ada misalnya kayak gini kejadian setelah paling sering ini pejabat itu tidak mau terima pemberian tapi begitu dia menikahkan anaknya kemudian pasolonya mungkin teman-teman yang ada di wilayah selatan paham istilah pasolo pasolonya itu diberikan kan langsung dikasih jatuh di situ di kotak itu nilainya 10 juta nah pasti ada namanya di situ kalau dia merasa dari siapa ini 10 juta oh ada namanya di situ dia merasa orang ini akan mempengaruhi jabatannya maka dia harus lapor dia harus lapor kepimpinannya saya terima saya kemarin waktu menikahkan anak ada yang kasih uang 10 juta padahal dia itu lagi ada di lelang proyek saya khawatir saya akan 10 juta ini mempengaruhi saya untuk mengambil kebijakan dalam pemilihan rekan untuk menyelesaikan proyek misalnya kayak gitu jadi memang ada aturannya orang tidak akan kena sanksi gratifikasi kalau pejabat yang bersangkutan melaporkannya kurang dari 30 hari setelah dia menerima dana tersebut artinya dia mengembalikan ada mekanisme pengembalian atau misalnya anaknya dijatuhkan di situ di kotak Pasolo dua tiket jalan-jalan ke Eropa senilai 25 juta itu gratifikasi harus dilapor jadi kayak gitu harus ada nilai besar di situ yang tujuannya tertentu sekarang saya tanya secara logika orang akan kasih uang kita 10 juta 20 juta kalau kita cuma orang biasa atau tidak pasti ada maunya ada tujuannya atau misalnya gini ibu lagi cerita-cerita sama mahasiswa tiba-tiba ada yang mau sawer ayo kita sawer ibu Lisa 10 juta aduh SPPku saya belum bayar jadi seperti itu jadi ada motifnya orang melakukan gratifikasi kemudian saya minta tolong kepada teman-teman meluruskan orang Indonesia itu memang sangat baik tapi dalam kebaikannya itu perhatikanlah tidak semua hal harus diterima kasih dengan biaya besar karena itu mempengaruhi pengambil kebijakan seperti itu dan itu mempengaruhi apa penegakan hukum sebenarnya seperti apa penegakan hukumnya saya sudah kasih contoh tadi oke kita kembali lagi selain istilah patin dan gratifikasi kemudian kemudian ada juga istilah deponering dalam bahasa Belanda dari istilah deponeren yang artinya menyerahkan melaporkan mendasarkan istilah ini lasing dalam hukum dagang hukum administrasi maupun perpajakan jadi konteksnya seperti ini kalau dalam bahasa peraturan Indonesia pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang tidak tepat sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya dari pandangan ahli bukan istilah deponering tapi seponeren itu masalah dalam penegakan hukum juga karena kita banyak mengambil istilah dalam bahasa asing seperti bahasa Belanda maka kadang-kadang konstruksi penafsirannya bisa berbeda dengan bahasa asal seperti biasa orang menyebutkan reh subjektif reh dan objektif reh terkait istilah yang diterjemahkan menjadi hak padahal antara subjektif reh dan objektif reh tidak bisa diartikan hanya reh atau hanya hukum tapi dia mencakup dua hal yang satu lebih ke hak yang satu lebih ke kewajiban begitu pun dengan istilah deponering jadi biasanya ini disebut dengan menyerahkan melaporkan mendatarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini terjadi pada beberapa hal misalnya oh karena dia lagi masuk rumah sakit maka kasusnya dideponeringkan padahal istilah paling tepat adalah seponeren itu for example nah sekarang istilah dalam idiom hukum lanjutnya mungkin teman-teman akan mendengar istilah contempt of court contempt of court ini adalah setiap tindakan dan atau perbuatan baik aktif maupun pasif tingkah laku sikap dan atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu atau merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya ini biasanya contempt of court terjadi di dalam suatu persidangan makanya hakim biasa tolong saudara saksi tolong saudara orang yang datang di sidang itu tolong diam anda melakukan contempt of court itu artinya tidak menghormati persidangan biasa kalau teman-teman lihat kasus persidangan itu hakim pernah mengeluarkan istilah contempt of court berarti dia maksud orang tersebut tidak menghormati jalannya persidangan oke ada oke iya pak muhlis nah sekarang ada istilah delik atau dolus kalau teman-teman yang biasa berhadapan dengan pidana ada dua delik dolus dan delik kulpa tapi yang ibu pakai untuk idiom kali ini bukannya kasih contoh dolus dolus ini adalah unsur-unsur kesejengajaan atau delik delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja misalnya siapa yang bisa kasih contoh dolus dalam suatu perkara kejahatan atau pelanggaran misalnya coba coba ini ada disitu poin nomor lima delik dolus contohnya apa itu saja pembunuhan berencana bu nah itu dolus karena aspek berencananya itu berarti dia bersengaja misalnya apa Zul kenapa dia disebut berencana karena secara sistematikanya ini teman-teman bisa lihat nanti untuk dolus itu secara sistematika pembuktiannya kelihatan yang bersangkutan atau pelaku sudah menyiapkan barang yang akan digunakan untuk membunuh bahkan terlihat oleh saksi misalnya tetangganya dia mengasah pisaunya pada jam 14.00 dia menunggu di pojok jalan tersebut nah itu sistematikanya itu sudah menunjukkan unsur kesengajaan maka deliknya adalah dolus kesengajaan tetapi berbeda dengan delik kulpa atau kelalaian misalnya gimana itu kelalaian dalam hukum pidana ijin ibu menjawab silahkan ibu andes silahkan lalu lintas ibu tidak sengaja dia jili-jili dia tabrak orang orang yang ditabrak pinsan itu kulpa apakah kulpa di pidana dalam hukum pidana di pidana kenapa kira-kira dihabis di pidana karena lale ijin ibu pidana tapi hukumannya ringan keusur kelalaian keusur kelalaian dia di pidana tapi tetap di pidana ringan atau berat tetap harus ada sanksinya tapi beda dengan dolus yang memang sengaja bisa tidak orang sudah melakukan dolus lepas bisa bu ada contohnya nih Pak Rusli ya misalnya bisa ibu kalau dia dapat celahnya ya itu belajar dulu itu itu no comment saya itu karena itu jawaban praktikalnya itu kalau jawaban normanya tidak bisa harusnya ya jadi ya nanti teman-teman kan belajar terus nanti bagaimana seorang penegak hukum seperti lawyer bisa membebaskan kliennya yang jelas-jelas sudah melakukan ya itu beda lagi oke kemudian ada juga istilah ideong alat bukti segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk melihat benar atau tidaknya suatu tuduhan atau gugatan misalnya alat bukti apa alat bukti bisa berupa nanti teman-teman pelajarin alat bukti itu bisa berupa surat keterangan saksi keterangan tersangka keterangan ahli ketunjuk keterangan terdakwa oke ada lima bu alat bukti oke nah kemudian yang ketujuh dalam idiom ada bergelik reh atau hukum perdata kausa dasar hukum istilahnya kausa itu adalah dasar hukum sebab alasan di dalam istilah Belanda yang dikenal dengan ground weight atau biasa disebut dengan norma dasar ground norm basic itu berupa dekret atau keputusan kan yang paling sering bingung orang apa bedanya keputusan dengan putusan jadi itu semua istilah hukum putusan dengan keputusan sama atau tidak beda bu nah putusan ada di bidang putusan ada biasanya di persidangan bu nah kalau keputusan ada di keputusan itu umum bu biasa lahir dari pimpinan misalnya SK seperti itu jadi dia sifatnya basic dan seterusnya sekarang kita ke nah ini baru katanya rumit tadi istilahnya di deponto silahkan Pak Rusli silahkan Pak Rusli terima kasih bu tadi disinggung bu terkait apa barang alat bukti ya bu ya ya saya mau tanyakan bu karena tadi saya sempat dengar dari beberapa yang disebutkan teman-teman seperti Pak Absalon sempat sebut yang namanya surat bu pertanyaan saya untuk WA bu apakah itu bisa menjadi kategori alat bukti bu ya dalam undang-undang ITE dia disebut dengan sesuatu yang ditransmisikan jadi bisa kalau di undang-undang ITE kejadiannya berarti menggunakan aturan norma dari undang-undang informasi teknologi elektronik Pak Rusli Umar tapi pada kejadian perkara biasa bisa saja bukti surat itu tertulis seperti tertulis ekspresif seperti itu Pak Rusli WhatsApp atau screen dari media sosial itu bisa menjadi barang bukti tetapi dilihat dulu konteksnya konteks unsur pasal yang dikenakan pada peristiwa hukum apa seperti itu Pak Rusli ada contoh kasusnya Pak Rusli mungkin misalnya contoh terjadi transaksi tetapi kesepaketannya melalui WA bu oh iya secara perdataan ya bu kemudian dari kesepaketan itu salah satunya tidak amanah apakah itu tadi yang saya tanyakan bu WA itu bisa menjadi alat bukti dia buat dia buat klausul di atas kertas bermatre atau tidak cuman perjanjian via WA jadi ceritanya antara si A dan si B ini berteman kemudian mereka melakukan semacam transaksi ada bukti transfer dana ada ada bukti transfer dana biasanya begini Pak ini berarti bidang hukum perdata bidang hukum perdata itu kan yang dimulai pertamanya ada unsur iktikat baik yang kedua ada klausul halal yang ketiga ada yang akan diperjanjikan baik barang dan jasa dan sifatnya halal dan yang keempat ada para pihak dan semuanya itu dituangkan dalam klausul konsensualisme namanya kesepakatan dan kesepakatan dalam bidang perdata paling valid itu pasti tertulis Pak makanya disebut bermaterai tapi kalau tidak agak sulit biasa pembuktiannya kenapa hari gini masih ada yang mau begitu ya bahkan kan boleh orang bertansaksi jarang jauh tapi dia menggunakan tandatangan elektrik dalam penandatangan klausul seperti itu jadi kalau tidak berhati-hati bisa jatuh kerugian kepada pihak yang membayar sebenarnya kalau kalau misalnya pemberian kuasa bu apakah yang memberi kuasa itu wajib bertanda tangan di atas matri atau cukup bertanda tangan saja tanpa ada matri bu harus bermatri pak Indonesia semua sekarang kalau mau kesepakatan konsensualisme bermatri kalau tidak bermatri biasa dianggap hanya sekedar kesepakatan tetapi ketika ada masalah ya sulit dikonfrontir ya pak berarti biar pemberian kuasa tetap harus tandatangan di atas matri bu ya iya pak coba mau daftar pekerjaan saja pak matri 10 ribu pak mungkin urus rat cipta hak kita pakai matri bolak-balik bagaimana bu Andi Sunarti Sunarti iya tidak laku kalau surat cinta tidak laku mungkin surat-surat sekarang laku kan lihat konteksnya kalau konteksnya untuk hubungan individual ngapain pakai matri tapi kalau dia mau diresmikan makanya pakai matri harus ada kalau begini kalau di bidang hukum adat ini beda konteks dengan bidang hukum negara jadi kalau di bidang hukum adat orang bersepakat dengan tanpa tulisan hanya lisan selama dia ada saksi juga bisa pak jadi kan barang bukti selain surat bisa bukti saksi seperti itu paham ya baik sekarang kita lihat ini dalam bahasa jenepontok kayaknya ini artinya apa itu bukan orang makasar kalau luka di belakangnya ada yang tahu ini pada dasarnya prinsip jadi untuk orang-orang yang datang dari suku makasar bugis makasar itu ketika menjalani hidup itu dia tidak pasrah dengan keadaan atau dia tidak mungkin lari dari masalahnya logikanya tea makasar punabokona loko artinya bukan orang makasar kalau luka di belakangnya kira-kira apa ini bu berani berbuat berani tanggung jawab ya itu istilahnya jadi dihadapi karena dia tidak mau kelihatan belakangnya sampai luka dia tidak ada kasih lihat begininya oke paham ya jadi sebenarnya berarti berarti contohnya sudah makan cuci piring itu iya kalau di toko sudah makan bayar tidak perlu cuci piring jadi bentuk pertanggung jawabannya bayar kalau di rumah cuci piring tapi kalau bisa berterima kasih sama pasangan atau keluarga yang cuci piring itu bentuk pertanggung jawaban juga terima kasih sudah cuci piring oke sekarang ingatlah bahasa menunjukkan bangsa sehingga budi bahasa atau perilaku serta tutur kata itu sebenarnya menunjukkan sifat serta tabiat seseorang jadi orang itu dilihat dari kemampuan berbahasa maka pelajaran bahasa dan logika hukum yang diletakkan di semester satu untuk mahasiswa serata satu itu tujuannya mengajari bahwa ketika mau masuk di bidang ilmu hukum yang paling besar aspek selain mengetahui norma adalah bahasa dan logika karena bahasa dan logika menurut hukum itu berbeda dengan bahasa dan logika menurut orang awam atau man on the street orang awam itu kalau dia marah langsung main pukul main badik dan seterusnya atau berkata-kata kasar tetapi kalau di bidang hukum selalu mengingat kalau saya kasih begini konsekuensinya begini kalau saya seperti ini akan seperti ini seperti itu maka itu aspek bahasa sekarang untuk terakhir ada yang mau bertanya sebelum saya tutup nanti besok kita pertemuan untuk midtest karena sudah harus midtest besok silahkan Rumi baik Bu terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan jujur kalau pakai bahasa yang tinggi saya kurang mengerti jadi saya minta kejelasan sederhana jadi misalnya Bu ada ada game hukum yang mengatakan jurid id corum intestem vocareis aktus defini kultus memanggil bersumpah sama saja memanggil Tuhan sebagai saksi nah misalkan Absalom memakan bakuang saya terus dia mengatakan tidak apakah itu termasuk melanggar Bu dan kemudian yang hak patent ketika Absalom membuat bakuan dan terus resep itu bukan patentnya apakah juga itu melanggar hak patent Bu dan kemudian juga gratis gratifikasi ketika dia gratifikasi ya gratifikasi ketika Absalom misalnya mau menjual bakuan terus di kantin dan dia menyogok pihak kantin agar jajanannya itu bisa dijual di sana Bu terima kasih terima kasih Rumi ini tuh kayak tidak mau sekali Rui langsung campur-campur pertanyaan first kentara sekali dia ingin merendahkan dirinya di ketinggian walaupun dia juga tidak merui pedagang memang tunggu ini Rumi pertama untuk pertanyaan pertama jika ada tunggu apa tadi kalau tidak salah pertanyaan pertamanya bisa diulangin satu-satu ini Ibu ini sudah tua soalnya langsung dengar banyak pertanyaan satu dulu yang ketika kita bersumpah itu sama saja memanggil Tuhan sebagai saksi nah ketika Absalom makan bakuan saya dan dia katakan tidak apakah itu sudah masuk dengan adegiumnya Bu masuk di adegiumnya tetapi dia dalam keadaan hubungan sosial pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban sosial kenapa karena norma yang dilanggar bukan norma hukum sebenarnya normanya norma kesopanan kenapa dia ambil dia tidak minta izin ke Rumi di Indonesia ini norma norma itu terbagi makanya menurut supomo norma itu harus dibedakan menjadi norma hukum norma kesopanan norma kesusilaan norma norma agama tidak bisa dicampur nah yang dilanggar oleh Absalom minta maaf Absalom itu per eksempel saja adalah norma kesopanan seperti itu jadi apakah adegium itu boleh dipakai iya boleh dipakai yang dilanggar dua norma kesopanan dan norma agama tapi bukan belum tentu norma hukum apakah dia bisa diminta pertanggung jawaban kalau ada nilai kerugian bisa apabila sudah dipersyaratkan secara konsensus keperdataan seperti itu tapi kalau nilai bakuan kan terlalu rendah kalau mau masuk di pengadilan bumi oke sudah yang kedua lagi coba pertanyaan kedua ini bu yang tentang hak patent ketika misalnya Absalom punya resep bakuan dan kemudian resep bawang itu ternyata bukan hak patentnya apakah itu Absalom juga sudah melanggar oke pertama patent saya sudah bilang tadi unsurnya ada invensi atau invensi itu penemuan oleh penemui disebut inventor dan yang ditemukan adalah teknologi bakuan bukan teknologi rumi dimana ada disitu aspek-aspek teknologinya misalnya bakuan yang menggigit manusia yang memakannya itu teknologi tapi kalau bakuan sayur-sayuran jatuhnya dia rahasia dagang rumi dalam hukum kekain intelektual hak kekain intelektual perlindungannya pada rahasia dagang paham ya jadi dia bukan disebut hak patent oke next pertanyaan ketiga Romy ini bu yang tentang tadi gratis yang penyogokan ketika Absalom misalnya mau menjual bakuannya kemudian dia menyogok pihak kantin supaya bisa berdagang di sana apakah itu apakah itu apakah itu Absalom itu bu klasifikasi nah di dalam definisi korupsi ada klasifikasi dan salah satu klasifikasi satu ada unsur kerugian keuangan negara yang selanjutnya ada suap-menyuap yang selanjutnya ada gratifikasi dan selanjutnya nah bahkan di dalam korupsi suap-menyuap berbeda dengan gratifikasi jadi unsur gratifikasi dalam perbuatannya Absalom for example tidak masuk kategori gratifikasi mungkin hanya persoalan suap tapi karena nilainya tidak dilakukan pada posisi ibu kantin yang seorang pejabat atau seorang instansi negara maka kategorinya ya hanya perbuatan suap kepada ibu kantin apa bisa dipidana nilainya lagi kalau nilainya hanya seribu lima ratus atau sepuluh ribu atau dua puluh ribu ya diselesaikannya secara biasa saja diajak bercerita begitu Absalom minta maaf dulu sama Rumi ibu kantin seperti ini jadi bicara-bicara artinya normalnya masih normal kesusilan kesopanan saja seperti itu ya jadi sebelum saya tutup teman-teman kita memang belajar ilmu tetapi jangan cara berpikirnya itu semua harus berakhir dengan hukum karena kalau seperti itu anda jadi kayak orang Amerika dicolek sedikit masuk pengadilan dicolek sedikit masuk pengadilan jadi cara berpikir litigasi itu cara berpikir yang merugikan sebenarnya karena proses litigasi saya sudah sebut tadi di bidang hukum perdata saja menang jadi arang kalah jadi abu itu sindiran sebenarnya sama-sama kayak rugi capek ya seperti itu oke cukup jangan seala litigasi banget ya kalau bisa hindarin saja berkonflik seperti itu mengetahui mendapatkan pengetahuan hukum bukan berarti teman-teman harus selalu hanya ingat menyelesaikan melalui jalur hukum dan itu jalur hukum aduh capek deh pengetahuan hukum itu sebenarnya hanya untuk membuat masyarakat sadar hak dan kewajibannya seperti itu baik terima kasih terima kasih perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ibu malam ini silahkan istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat saya bagikan materi iya makasih semuanya terima kasih iya